Al-Fatihah Abram menetap di Tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sodom adalah salah satu kota besar. Kota besar ini terletak di Lembah Yordan. Ada lima kota besar dicatat di dalam Al-Kitab ini di Lembah Yordan. Yang pertama adalah Sodom, yang kedua Gomorrah, yang ketiga Adma, yang keempat Jeboim, dan yang kelima Bila. Sudara, mengapa kota-kota ini disebut kota-kota Lembah Yordan? Kenapa ini disebut kota-kota Lembah Yordan? Karena memang kota-kota ini terletak di tepi sungai Yordan. Ini merupakan batas selatan dari Tanah Kanaan. Diperkirakan kota Sodom itu terletak di sebelah barat Laut Mati. Ini dugaan. mungkin dia di luar barat Laut. Pada zaman Abraham dan Lot, kota Sodom dimusnahkan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Ya Belahan dan Lod的时代, Sodomah Tuhan adalah menggunakan火 dan liuang毁灭i mereka. Selain kota Sodom, kota Gomorrah juga dimusnahkan Tuhan dengan api dan belerang Kita lihat kejadian 19 Ayat 24-25 Kejadian 19 ayat 24 dan 25 Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah Berasa dari Tuhan dari langit 25 Dan ditugang balikannya lah kota-kota itu Dan lembay Jordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah Disini Tuhan menurunkan hujan api dan belerang ke kota Sodom dan juga Gomorrah Sehingga kota ini hancur dan penduduknya mati Setelah mengapa Tuhan memusnahkan kota Sodom dan juga Gomorrah Karena kota Sodom dan Gomorrah penduduknya jahat dan berdosa kepada Tuhan Kembali melihat kejadian 13 ayat 13 Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan Dikatakan orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan Karena itu Tuhan memusnahkan kota Sodom dan juga Gomorrah ini Karena doa Abraham Karena doa Abraham mengutus dua orang malaikatnya ke kota Sodom Tujuannya untuk menyelamatkan Lord sekeluarga Dan untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomorrah Kembali melihat kejadian 19 ayat 13 Kejadian 19 ayat 13 Sebab kami akan memusnahkan tempat ini Karena banyak kelukesah orang tentang kota ini dihadapan Tuhan Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya Ini adalah perkataan malaikat kepada Lord Kami diutus oleh Tuhan Untuk memusnahkan kota ini Jadi kota Sodom itu penuh dengan kejahatan dan dosa-dosanya sangat berat Dosa apakah dan kejahatan apakah dilakukan Oleh penduduk kota Sodom Yang pertama penduduk kota Sodom itu melakukan percabulan dan juga homoseks Hal ini kita bisa ketahui di dalam kitab Judas ayat yang ke-7 Sama seperti Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang Kitab Judas memberitahukan kepada kita Kota Sodom dan Gomorrah melakukan rupa-rupa percabulan Dikatakan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar Ini adalah penyimpangan seks Seperti homoseks Dikatakan telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang Sudah di masyarakat ada istilah Sodomi Sodomi ini konon berasal dari kata Sodom Penyimpangan seksual Sudah dua orang malaikat ini menampakkan diri dalam wujud manusia datang ke kota Sodom Dan mereka berada di rumah Lot sebagai tamu Maka penduduk kota Sodom mendesak kepada Lot Supaya kedua orang malaikat itu dibawa keluar Inilah dosa penduduk kota Sodom Melakukan homoseks Yang kedua penduduk kota Sodom itu berbuat jahat Melakukan kekerasan dan juga penganyayaan Hal ini bisa kita ketahui Ketika kedua malaikat itu tinggal di rumah Lot Penduduk kota Sodom mengepung rumah Lot Dan memohon supaya diserahkan kedua orang tamu itu Bila tidak Lot akan dianyaya Kejadian 19 ad 9 Tetapi mereka berkata Lagi kata mereka orang ini datang ke sini sebagai orang asing Dan dia mau menjadi hakim atas kita Sekarang kami akan menganyaya engkau lebih daripada kedua orang itu Lalu mereka mendesak orang itu yaitu Lot dengan keras Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu Di sini penduduk kota Sodom meminta kepada Lot Agar menyerahkan kedua orang tamu Lot itu Mereka mau mendobrak pintu rumah Lot Dari sini kita ketahui penduduk kota Sodom berbuat jahat Melakukan kekerasan dan penganyayaan Penduduk kota Sodom juga tidak percaya kepada Tuhan Ketika Lot memberitahukan kepada kedua bakal menantunya Bahwa kota Sodom ini akan dihancurkan oleh Tuhan Harus segera pergi keluar meninggalkan Sodom Tetapi bagaimana reaksi dari dua menantunya ini Perkataan Lot itu dipandang sebagai orang yang berolok-olok Kejadian 19 ayat 14 Kejadian 19 ayat 14 Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya Yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan Katanya bangunlah Keluarlah dari tempat ini Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu Sebagai orang yang berolok-olok saja Di sini Lot memberitahu kepada kedua bakal menantunya Agar bangun keluar meninggalkan kota Sodom Tuhan akan memusnahkan kota Sodom Tetapi perkataan Lot dianggap sebagai olok-olok saja oleh kedua bakal menantunya Dari sini kita ketahui bahwa penduduk kota Sodom tidak percaya kepada Tuhan Yang keempat Penduduk kota Sodom tidak mengenal hukum Mereka hidup menuruti hawa nafsunya Mereka berbuat jahat Rasul Petrus memberitahukan kepada kita Tentang kota Sodom ini Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 6-8 2 Petrus 2 ayat 6-8 Ayat 6 Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api Dan dengan demikian memusnahkannya Dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup Fasik di masa-masa kemudian 7 Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup Orang yang tidak mengenal hukum Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja 8 Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka jahat Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa Di sini Rasul Petrus memberitahukan Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah Allah menyelamatkan Lot Dikatakan orang Sodom dan Gomorrah itu tidak mengenal hukum Hidup menuruti hawa nafsu mereka Perbuatan-perbuatan mereka itu jahat Sudara Sodom kota yang penuh dosa dan kejahatan Sodom melambangkan dunia ini Ini adalah Sodom secara rohani Tuhan Yesus pernah berfirman Seperti hanya Tuhan memusnahkan kota Sodom dengan api dan belerang Demikian pula Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Itu kedatangan anak manusia menyatakan dirinya Kita lihat Lukas 17 Ayat 29 dan 30 Lukas 17 ayat 29 dan 30 Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit Dan membinasakan mereka semua 30 Demikianlah halnya kelak pada hari Di mana anak manusia menyatakan dirinya Tuhan Yesus berfirman Seperti hanya kota Sodom dan Gomorrah ini dimusnahkan Demikian pula pada hari kedatangan anak manusia Yaitu Yesus Kristus Karena itu Sodom melambangkan dunia ini Kitab Wahyu memberitahukan kepada kita Sodom melambangkan dunia ini Wahyu 11 ayat 8 Wahyu 11 ayat 8 Dan mayat mereka terletak di atas jalan raya kota besar Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir Di mana juga Tuhan disalibkan Nas di dalam kitab Wahyu ini memberitahukan kepada kita Sodom dan Mesir melambangkan dunia ini Dikatakan dua mayat saksi Allah Ada di atas jalan raya kota besar Kota besar ini menyukurkan dunia Disebut juga Sodom dan Mesir Karena itu Sodom melambangkan dunia ini Jadi Sodom adalah kota yang penuh kejahatan dan dosa Demikian pula dunia ini Semakin hari semakin penuh dengan kejahatan dan dosa manusia Kela akan dimusnahkan dengan api Dua Petrus 3 ayat 10 sampai 12 Dua Petrus 3 ayat 10 sampai 12 Ayat 10 Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap 11 Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan salahnya kamu harus hidup 12 Itu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah Pada hari itu langit akan binasa dalam api Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala Alkitab memberitahukan kepada kita Sebelum kota Sodom dimusnahkan Atau pada waktu kota Sodom dimusnahkan Memandang di sini artinya memiliki pandangan terhadap Sodom Pandangan keempat orang ini mengandung makna rohani atau pengajaran rohani Sebab Sodom melambangkan dunia ini Kita akan melihat 4 orang memandang Sodom Orang pertama yang memandang Sodom adalah Tuhan sendiri Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham Kita lihat kejadian 18 ayat 1 dan 2 Kejadian 18 ayat 1 dan 2 Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Dekat pohon terbantin di Mamre Sedang ia duduk di pintu kemahnya Waktu hari panas terik 2 Ketika ia mengangkat mukanya ia melihat 3 orang berdiri di depannya Sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu kemahnya Menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah Di sini Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham Beserta 2 orang lainnya Kedua orang lainnya sering dijelaskan ini menunjukkan malaikat Tuhan yang mendampingi Tuhan Bagaimana Tuhan memandang kota Sodom Di pandangan Tuhan kota Sodom adalah kota yang berat dosanya Kita lihat kejadian 18 ayat 20 dan 21 Sesudah itu berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya banyak kelukesah orang tentang Sodom dan Gomorrah Dan sesungguhnya sangat berat dosanya Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti kelukesah orang yang telah sampai kepada aku atau tidak Aku hendak mengetahui Di sini Tuhan berfirman Banyak kelukesah orang tentang Sodom dan Gomorrah Dikatakan oleh Tuhan sesungguhnya sangat berat dosanya Jadi kota Sodom dan kota Gomorrah adalah kota yang penuh dosa dan kejahatan Dikatakan baiklah aku turun untuk melihat apakah benar demikian Ini bukan berarti Allah atau Tuhan tidak tahu Tuhan itu maha tahu maha mendengar Dia berkata baiklah aku turun melihat Dia berkata demikian adalah sengaja untuk menekankan Bahwa dia memperhatikan perilaku manusia yang ada di kota Sodom dan Gomorrah Dan tidak berarti Tuhan tidak maha tahu Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat Mengawasi orang jahat dan orang baik Hal ini sama seperti Adam dan Hawa telah berbuat dosa Tuhan bertanya kepada mereka Di manakah engkau Ini bukan berarti Tuhan tidak tahu Di pandangan Tuhan kota Sodom adalah kota yang sangat berat dosanya Ini menunjukkan mata Tuhan itu terang Bisa mengetahui dengan jelas melihat dengan jelas Kota Sodom penuh dengan dosa dan kejahatan Hari ini hendaklah mata rohani kita terang seperti Tuhan Dengan jelas melihat dunia ini Dengan jelas melihat dunia ini Bagaimana dunia ini Kita yang sudah menerima roh kudus Kita yang sudah menerima roh kudus Harusnya mata rohani kita terang melihat dunia ini Bagi yang belum terima roh kudus Harus mohon roh kudus Rau kudus akan membuat mata rohani kita menjadi terang Efesos 1 ayat 17-18 Efesos 1 ayat 17-18 Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Itu Bapak yang mulia itu Supaya memberikan kepada mu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar 18-18 Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus Disini dikatakan ada roh hikmat dan wahyu Roh hikmat dan wahyu adalah roh kudus Rau kudus akan membuat mata rohani kita menjadi terang Bapak ibu sekalian Dunia saat ini dipenuhi kejahatan dan dosa Setiap hari kita bisa menyaksikan hal ini Baiknya koran di TV Berita cetak atau elektronik Manusia terus menerus melakukan kejahatan dan dosa Tidak berhenti-henti terus menerus Hal ini mengenapi apa dikatakan firman Tuhan di dalam kitab wahyu Memberitahukan kepada kita Ada dosa dan kejahatan manusia yang terus menerus dilakukan sampai akhir zaman Kita lihat wahyu 9 Ayat 20-21 Wahyu 9 ayat 20-21 Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka Mereka tidak berhenti menyembah roro jahat Dan berhala-berhala dari emas dan perak dari tembaga batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan 21 Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan sihir percabulan dan pencurian Di sini diberitahukan mengenai dosa-dosa atau kejahatan dilakukan manusia sampai akhir zaman Apakah itu? Yang pertama menyembah berhala Yang kedua pembunuhan Yang ketiga sihir Yang keempat percabulan Yang kelima pencurian Yang kelima pencurian Yang kelima dosa atau kejahatan ini terus menerus dilakukan sampai akhir zaman Kita lihat tentang penyembahan kepada berhala Dari dulu sampai sekarang Manusia menyembah berhala Macam-macam berhala di sembah Bahkan di rumah-rumah ada tempat penyembahan kepada berhala Berbagai bangsa di dunia ini banyak menyembah kepada berhala sampai hari ini Kemudian kedua pembunuhan Pembunuhan sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang ini Dimulai dari Kain membunuh kepada Haber Sampai sekarang terus terjadi pembunuhan-pembunuhan oleh manusia Yang ketiga sihir Dari dulu sampai sekarang praktek sihir ini terus menerus dilakukan oleh manusia Termasuk sihir ini seperti tukang tenung Lakukan peramalan Seperti paranormal dukun Ahli-ahli pikir yang orang-orang pandai Sihir ini berkaitan dengan kuasa kegelapan Dari dulu sampai sekarang terus dilakukan oleh manusia Kemudian percabulan Dari dulu sampai sekarang terus menerus melakukan percabulan Kota Sodom dan Gomorrah pun demikian Percabulan sekarang begitu marah Tambah bermacam-macam cara melakukan percabulan Yang kelima itu pencurian Ini berkaitan dengan wang atau harta kekayaan Dari dulu sampai sekarang sudah ada pencurian tidak berhenti Termasuk penipuan Bahkan sekarang ini Mencuri yang tidak kelihatan Mencuri listrik Menggelapkan wang, korupsi dan sebagainya Itu adalah pencurian Ini lima dosa ini dilakukan manusia dari dulu sampai sekarang ini Terus menerus Ini menjadi peringatan kepada kita Kedatlah mata rohani kita terang Kita adalah umat pilihan Allah Jangan serupa dengan dunia ini Jangan turut bersama-sama dengan orang dunia Melakukan kejahatan dan dosa Melakukan kejahatan dan melakukan kejahatan Yang kedua Orang kedua yang memandang Sodom adalah Lot Lot adalah keponakan Abraham Ketika Abraham mempersilahkan Lot memilih tanah untuk didiami Bagaimana Lot memilih Lot melayangkan pandangnya ke arah lembah Jordan dekat Sodom Lot melayangkan pandangnya ke arah lembah Jordan dekat Sodom Lembah Jordan itu dilihatnya banyak air Seperti taman Tuhan Seperti Mesir Lalu Lot memilih dan menetap di kotak-kotak lembah Jordan Dan berkemah dekat Sodom Kejadian 13 ayat 10 sampai 12 Kejadian 13 ayat 10 sampai 12 Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya Bahwa seluruh lembah Jordan banyak airnya Seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir sampai ke Johar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah 11 Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah 12 Abram menetap di tanah kanaan Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Jordan Dan berkemah di dekat Sodom Dikatakan Lot memilih menetap di kota-kota lembah Jordan Lot jenat 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 j Kota Sodom Lot menjadi orang terkemuka Menjadi satu toko Dalam masyarakat Dari mana kita ketahui Sebab di dalam kejadian 19 ayat 1 Lot dapat duduk Di pintu gerbang kota Sodom Kejadian 19 ayat 1 Kedua malaikat itu Tiba di Sodom Pada waktu petang Lot sedang duduk Di pintu gerbang Sodom Dan ketika melihat mereka Bangunlah ia menyongsong mereka Lalu sujud dengan mukanya Sampai ke tanah Kita lihat disini Bahwa Lot dapat duduk Di pintu gerbang Sodom Orang yang bisa duduk Di pintu gerbang Sodom Menunjukkan orang itu Orang terkemuka Jadi Lot pada akhirnya Tinggal di kota Sodom Menjadi orang terkemuka Tapi di sisi lain Kota Sodom Penuh dengan kejahatan Dan dosa Sehingga hati Lot Merasa susah Dan tidak ada damai sejahtera Jadi Lot Dari sini kita ketahui Bagaimana Lot Memandang Sodom Bagi Lot Sodom adalah Kota tempat Menaruh pengharapan Di kota Sodom Lot menjadi Terkemuka Menjadi orang terkemuka Walaupun kota ini Penuh dengan Kejahatan dan dosa Lod adalah gambaran Orang dunia ini Orang dunia Menaruh pengharapan Kepada dunia ini Di dalam kitab Masmur terdapat kebenaran Bahwa orang dunia Menaruh pengharapan Kepada dunia ini Masmur 17 ayat 14 Masmur 17 ayat 14 Luputkanlah aku ya Tuhan Dengan tanganmu Dari orang-orang dunia ini Yang bagiannya adalah Dalam hidup ini Biarlah perut mereka Dikenyangkan Dengan apa yang engkau simpan Sehingga anak-anak mereka Menjadi puas Dan sisanya mereka Tinggalkan Untuk bayi-bayi mereka Di sini Pemasmu memberitahukan Kepada kita Mengenai orang-orang dunia Orang dunia Mengharapkan dunia ini Dikatakan bagiannya Adalah dalam hidup ini Karena itu Inilah ciri orang dunia Menaruh pengharapan Di dalam kehidupan Di dunia ini Seperti Lot Yang masuk ke kota Sodom Dan akhirnya menjadi Orang terkemuka Di kota Sodom Dia menaruh pengharapan Di kota Sodom Tidak demikian Dengan kita Sebagai umat Tuhan Dunia ini Bukan tempat pengharapan Kita yang sesungguhnya Ini adalah tempat sementara Pengharapan kita Yang sesungguhnya adalah Sorga yang dijanjikan oleh Tuhan Karena itu Rasul Paulus berkata Kolose 1 ayat 5 Kolose 1 ayat 5 Oleh karena pengharapan Yang disediakan Bagi kamu di sorga Tentang pengharapan itu Telah lebih dulu Kamu dengar Dalam firman kebenaran Yaitu Injil Disini dikatakan oleh Rasul Paulus Pengharapan kita itu Di sorga Karena itu Kita yang percaya Kepada Tuhan Yesus Jangan berharap Berkat dunia saja Sebab Tuhan Yesus Memberikan kita berkat Yang paling berharga Adalah hidup kekal Dalam kerajaan Sorga Maka itu Jangan berharap Kepada berkat Berkat di dunia Kalau kita percaya Yesus Hanya mengharapkan Berkat-berkat dunia Kita adalah orang yang malang Rasul Paulus berkata Kepada Jemaat di Korintus Kepada Jemaat di Korintus Kepada Jemaat di Korintus 1 Korintus 15 Ad 19 Kepada Jemaat di Korintus Satu Korintus 15 Ad 19 Jikalau kita Hanya dalam hidup ini Saja menaruh Pengharapan pada Kristus Maka kita adalah Orang-orang yang Paling malang Dari segala manusia Disini Paulus mengingatkan Kalau kita percaya Tuhan Yesus Hanya mengharapkan Berkat di dunia Saja Kita adalah orang-orang Yang paling malang Sebab Tuhan Yesus Datang yang terutama Memberikan berkat Rohani Yaitu kerajaan Sorga Apakah berkat Jasmani Atau berkat dunia Saja Saja Seperti kekayaan Termasuk juga Kesembuhan Hidup Damai Sejahtera Ini bisa berubah Ada Umat Tuhan Diberkati Tuhan Kaya raya Secara materi Apa terus menerus Kaya secara materi Mungkin suatu hari Hartanya bisa berkurang Harta itu tidak tentu Sakit Beroleh kesembuhan Itu berkat Tuhan Tapi kalau sembuh Bukan selamanya Sembuh Mungkin suatu hari Bisa sakit lagi Atau sakit yang lain Kaya itu berkat Jasmani Atau berkat dunia Ini bisa berubah Ada orang Mohon Kepada Tuhan Supaya Diberikan Damai Sejahtera Dalam rumah Tangga Karena itu berkat Secara Jasmani Ini bisa berubah Ada orang Bersaksi Puji Tuhan Saya disembuhkan oleh Tuhan Kemudian Bulan depan Dia sakit lagi Beranikah Dia bersaksi Puji Tuhan Saya sakit lagi Bisa berubah Maka itu Diingatkan Di dalam firman ini Kalau kita hanya Dalam hidup ini Saja Menaruh pengharapan Pada Kristus Kita adalah Orang yang Paling malang Pengharapan kita Adalah Kerajaan Sorga Paulus berkata Keluargaan kita Ada di dalam Sorga Yang ketiga Orang ketiga Yang memandang Sodom Adalah Abraham Abraham Mengetahui Dari Tuhan Bahwa kota Sodom Akan dimusnahkan Bagaimana Abraham Bersikap Abraham tetap Berdiri di hadapan Tuhan Abraham memiliki Kasih Berusaha Menyelamatkan Lord Keponakan Yang ada Di kota Sodom Kita lihat Kejadian 18 Ayat 22 23 Kejadian 18 Ayat 22 Dan 23 Lalu Berpalinglah Orang-orang itu Dari situ Dan berjalan Ke Sodom Tetapi Abraham Masih tetap Berdiri Di hadapan Tuhan 23 Abraham datang Mendekat Dan berkata Apakah Engkau akan Melenyapkan Orang benar Bersama-sama Dengan orang Fasik Abraham Di sini Berdoa Kepada Tuhan Apakah Engkau akan Melenyapkan Orang benar Bersama-sama Dengan orang Fasik Dari sini Kita ketahui Abraham Memandang Sodom Sebagai kota Yang penduduknya Patut Dikasihani Dengan kasih Ia berdoa Untuk Sodom Agar Keponakannya Tidak Binasak Bersama-sama Dengan orang-orang Di kota Sodom Abraham Di dalam Doanya Kepada Tuhan Dia bertanya Kepada Tuhan Apakah Engkau akan Melenyapkan Kota Sodom Itu Jika di Kota Sodom Ada 50 Orang Benar Tetapi Ternyata Sepuluh Orang Benar Pun Tidak Ada Di Kota Sodom Maka Kota Sodom Ayat Dibusnahkan Oleh Tuhan Kita Lihat Kejadian 19 Ayat 27 Sampai 29 Kejadian Kejadian 19 Ayat 27 Sampai 29 Ketika Abraham Pagi-pagi Pergi Ketempat Ia berdiri Di hadapan Tuhan 28 Dan Memandang Ke arah Sodom Dan Gomorrah Serta Keseluruh Tanah Lembah Yodan Maka Maka Dilihat Asap Dari Bumi Membumbung Keatas Sebagai Asap Dari Dapur Peleburan 29 Demikianlah Pada Waktu Allah Memusnahkan Kota-kota Di Lembah Yodan Dan Menunggang Balikan Kota-kota Kediaman Lot Maka Allah Ingat Kepada Abraham Lalu Dikeluarkannya Lot Dari Tengah-tengah Tempat Yang Ditunggang Balikan Disini Kita Melihat Bahwa Akhirnya Kota Sodom Dan Gomorrah Dihancurkan Oleh Tuhan Disinilah Kasih Abraham Karena Itu Kita Harus Seperti Abraham Bagaimana Kita Memandang Dunia Ini Di Dalam Dunia Ini Banyak Orang-orang Yang Belum Percaya Kepada Tuhan Yesus Mereka Belum Diselamatkan Mereka Belum Diselamatkan Mereka Belum Anugota Keluarga Kita Mereka Mereka Belum Diselamatkan Mereka Mereka Belum Berolai Anugrah Keselamatan Mereka Belum Terima Terima Mereka Mereka Kita Mengasihani Mereka adakah kita berdoa kepada Tuhan ke Tuhan menyelamatkan mereka adakah kita memberitakan injil kepada mereka adakah membawa mereka kepada Tuhan untuk diselamatkan pendaknya seperti Abraham usaha menyelamatkan Lord kepodakan yang ada di kota Sodom karena itu kita harus berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus saudara, sebelum mama saya percaya kepada Tuhan Yesus dulu mama saya itu penyembah berhala kadang ke kuil kadang bawa saya ke kuil suruh nyembah berhala ada banyak berhala yang disembah oleh mama saya saya waktu itu tidak mengerti jadi di kuil ini saya melihat banyak sekali berhala jadi saya tanya kepada mama saya yang mana yang harus disembah ini banyak sekali saya pikir lah, saya mau yang paling jago saja saya sembah saya mau mengerti saya mau mengerti itu yang di tengah dia说, itu yang di tengah jadi yang lain tidak perlu disembah jadi yang lain tidak perlu disembah jadi dulu mama saya penyembah berhala jadi saya mama以前 mengerti kekuilnya Tuhan kemudian saya percaya kepada Tuhan Yesus kemudian saya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis di gereja Yesus Jati mamah saya masih menyembah berhala saya berpikir bagaimana supaya mamah saya ini percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi jemaat gereja Yesus Jati saya pikir-pikir rasanya tidak mungkin seorang penyebab berhala bisa percaya, rasanya tidak mungkin kemudian Tuhan buka jalan karena kakak siang perempuan itu kristian gereja lain dan bagaimana mama saya akhirnya bisa kenal Tuhan Yesus dan ikut ke gereja kakak saya dan bahkan dibaptis di gereja kakak saya saya bersyukur kepada Tuhan dan puji Tuhan sudah mengenal Tuhan Yesus saya katakan kepada Tuhan Yesus saya berkata kepada Tuhan Yesus mama saya belum masuk gereja Yesus Jati saya berkata kepada Tuhan Yesus Jati saya harus masuk ke gereja Yesus Jati di baptis yang benar boleh keselamatan saya terus berdoa Tuhan buka jalan bagaimana caranya mama saya supaya percaya Yesus masuk gereja Yesus Jati di baptis yang benar masuk ke gereja yang benar saya doa terus saya doa terus setiap doa saya minta pada Tuhan Tuhan bukan jalan 后来很奇妙 神 kailu ada tugas pimpin kakak saya di Sukabumi maka dari Batam harus ke Sukabumi jadi waktu itu saya berangkat dari Batam dan sampai di Sukabumi untuk memimpin KKR waktu itu saya beritahu isi saya sebaiknya datang ke Sukabumi bantu saya saya pimpin KKR untuk isi saya dari Bandung ke Sukabumi saya beritahu kepada isi saya kita langsung saja dari Sukabumi ke Bandung tidak usah ke Cianjur jadi isi saya bilang jangan begitu harus mampir ke rumah orang tua saya pikir benar juga saya pikir benar juga jadi akhirnya dari Sukabumi saya mampir dulu ke Cianjur dan後 Tuhan dan ke Sukabumi saya beritahu ke Cianjur di Cianjur saya bertemu Mama saya di Cianjur saya bertemu Mama saya di situ lah Tuhan bekerja Duj在动 kong saya beritahu pada Mama saya saya beritahu pada Mama saya di baptized kembali yang benar mama要受 这个正确的洗礼 harus terima basuk kaki 要接受 这个洗礼 heran sekali waktu Mama saya oh seperti itu Ya mama ikut aja kalau memang harus dibikin Sudah beberapa hamba Tuhan saya minta tolong untuk menginjili mama saya Tapi mama saya tetap berkeras Tapi hari itu bisa tergerak Wah saya sangat bersuka cita Waktu itu saya hubungi pendeta di Cianjur Saya akan minta tolong mama saya dikatekisasi dan segera dibaptis Puji Tuhan akhirnya mama saya dibaptis menjadi jemaat gereja Yesus Sejati Dari seorang penyembah berhala Kalau dipikir sesanya gak mungkin Didoakan terus Tuhan bisa buka jalan Akhirnya mama saya diselamatkan Ia sehingga dia bisa mencari Aktif menjadi jemaat gereja Yesus Sejati Imannya juga kuat cukup baik Maka itu kita harus menaruh belas kasihan Seperti Abraham Tahu bahwa di Sodom ada keponakannya Dia berdoa untuk keselamatan Lord Maka Tuhan mengutus dua orang malaikat menyelamatkan Lord sekeluarga Maka kita mengasih orang-orang yang belum percaya Anggota keluarga kita ada yang belum percaya Adakah saudara terus mendoakannya Teman kenalan Tidaklah kita berdoa Berusaha memperkenalkan kebenaran Supaya mereka diselamatkan Yang keempat Orang keempat yang memandang Sodom adalah istri Lord Sebelum kota Sodom dimusnahkan oleh Tuhan dengan api dan belerang Malaikat Tuhan berpesan kepada Lord sekeluarga Kamu harus lari Jangan menoleh ke belakang Jangan berhenti di tengah jalan Larinya ke pegunungan Tetapi apa yang terjadi Isteri Lord menoleh ke belakang pada saat Sodom dan Gomorrah dihancurkan oleh Tuhan Akhirnya istri Lord binasa menjadi tiang garam Mengapa istri Lord menoleh ke belakang memandang ke Sodom Yang pertama istri Lord tidak percaya perkataan malaikat Dan tidak taat perkataan malaikat Tidak percaya Tidak percaya Tidak percaya Tidak mempunyai Tidak percaya Gila Isshylaut hatinya berat meninggalahn خas kota Sodom Lrezke Isteri Lord Harinya berat meninggalkan toda Sodom Jadi Isilot memandang Sodom Karena hatinya terpaut oleh harta kekayaannya Harta bendanya tertinggal di kota Sodom Isilot menjadi peringatan bagi kita Dunia ini kelak dimusnahkan oleh Tuhan Jangan mencintai harta melebihi keselamatan atau hidup kekal Bagaimana pandangan kita terhadap harta dunia ini Harta dunia ini tidak kekal Ketika kita meninggalkan dunia ini Harta tidak bisa dibawa serta Karena itu jangan mencintai harta melebihi keselamatan atau hidup kekal Jadi kita tidak perlu mencintai harta kekayaannya Kitab Amsal 11 ayat 4 Amsal 11 ayat 4 Pada hari kemurkaan harta tidak berguna Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Di sini diberitahukan Pada hari kemurkaan harta tidak berguna Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Dunia ini kelak akan dimusnahkan oleh Tuhan Harta itu tidak kekal Seberapa banyak harta yang kita kumpulkan Ketika kita putus nafas meninggalkan dunia ini Tidak bisa dibawa serta Manusia lahir telanjang tangan kosong Kembali juga tangan kosong Memang asalnya tidak ada Lalu jadi ada Kembali tidak ada Ayu pernah berkata Tuhan memberi aku Maka aku punya Sekarang Tuhan mengambilnya Aku tidak punya Memang asalnya tidak ada Puji Tuhan Maka kita harus memiliki pandangan seperti ini Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini Semua kita memiliki Tapi akhirnya tidak bisa masuk Sorga untuk apa Matius 16 ayat 26 Matius 16 ayat 26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya Ini adalah firman Tuhan Yesus Kalau seorang bisa memperoleh seluruh dunia Tentu ini tidak mungkin Kalau bisa memperoleh seluruh dunia Tapi kehilangan nyawa Ini bukan hanya mati Tidak boleh Tidak bisa masuk Kerajaan sorga Untuk apa Dikatakan apakah gunanya Karena itu betapa berharganya hidup kekal Yang disediakan oleh Tuhan Tidak bisa memperoleh seluruh dunia Tidak bisa memperoleh seluruh dunia Tidak bisa memperoleh seluruh dunia Jadi ada 4 orang memandang Sodom Yang pertama Di pandangan Tuhan Kota Sodom itu kota yang penuh kejahatan dan dosa Ini menunjukkan mata Tuhan itu terang Karena itu kita sudah menerima roh kudus Jadi kita sudah menerima roh kudus Seharusnya mata rohani kita menjadi terang Jelas melihat dunia ini Dunia ini penuh dosa penuh kejahatan Jangan turut bersama-sama orang dunia Melakukan kejahatan dan dosa Yang kedua Di pandangan Lord Sodom adalah tempat menaruh pengharapannya Lord menjadi orang terkemuka di kota Sodom Jangan menaruh pengharapan kepada dunia ini Cepat atau lambat dunia ini akan ditinggalkan Harus menaruh pengharapan hidup kekal Yaitu kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan Yang ketiga Di pandangan Abraham Sodom adalah kota yang patut dikasihani Sodom Terlebih Lord kepenuhannya ada di kota Sodom Yaitu berdoa dan berusaha menyelamatkan Kepanahannya Lord yang ada di kota Sodom Hari ini bagaimana kita memandang dunia ini Di dunia ini banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Mereka belum menerima anugerah keselamatan Adakah kita berdoa untuk mereka Berdoa untuk mereka Adakah anggota keluarga kita yang belum percaya Famili Teman Kenalan Kita berdoa untuk mereka Mohon Tuhan menyelamatkan mereka Yang keempat Di pandangan Isilot Di pandangan Isilot Harta benda kekayaan itu sangat berharga Dia mencintai harta benda Karena itu ketika meninggalkan Sodom Hatinya berat Lalu ia menoleh ke belakang Dan binasa menjadi tiang garam Ini menjadi peringkatan kepada kita Jangan mencintai harta kekayaan Melebih hidup kekal Harta kekayaan itu tidak kekal Bisa berkurang Bisa hancur Bisa musnah Ketika kita meninggalkan dunia ini Harta kekayaan pun Tidak akan bisa dibawa serta Bila kita mencintai harta dunia ini Melebih hidup kekal Maka kita tidak dapat diselamatkan Nah,我们不能 ter救 Firmat Tuhan sampai disini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!